Saya akan menghususkan pada Kerajaan Kulisusu. Jadi Kerajaan Kulisusu itu ada bagian dari Kerajaan Buton. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa siapa-siapa menjadi Sultan di Buton itu, di Bolio sana, maka harus pernah harus menjadi Lakinokulisusu atau Raja di Kulisusu. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama memanjakan kesyukuran Wahidullah SAW kerana dengan limpah dan kurnianya dapat berkumpul bersama-sama dalam Kuliah Bersiri Mazhab Nusantara dengan tema Pekuku Bu Toto Nolipu Kearifan Nusantara dari Buton. Untuk kuliah pada malam ini, saya, Muhammad Zakwan Haziq Benza Kefli, mahasiswa, sastra dan pendidikan dari Universiti Sains Malaysia akan bertindak sebagai pemantik diskusi untuk kuliah pada malam ini. Sebelum kita bergerak lebih jauh, tidak elok jika tidak berkenalan dengan bintang ilmuwan kita pada malam ini. Untuk makluman semua, para hadirin, bintang ilmuwan pada malam ini iaitu Prof. Madya Dr. Laode Sumayel dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bogaya dari Makassar. Untuk makluman semua, Prof. Madya Dr. Laode Sumayel ini merupakan anak kelahiran dari MUNA dan berasal daripada Buton Utara, Kuli Susu. Beliau merupakan dosen STIE Bogaya Makassar dan merupakan anggota penelih riset institut PR. Pata belakang penelitian yang pertama, IEM iaitu Kewangan dan Perbankan yang kedua, daripada Universitas Hassanuddin dari Agribisnis dan yang ketiga, Universitas Berawijaya iaitu Jurusan Manajemen. Untuk makluman semua, kuliah pada malam ini berlangsung selama satu jam lima puluh minit iaitu mempunyai dua sesi. Yang pertama, sesi kuliah dan juga sesi soal jawab. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput dan mempersilahkan Prof. Madya Dr. Laode Sumayel bagi menyampaikan kuliah kepada kita semua maklumat dengan penuh takzimnya persilahkan. Silakan Prof. Baik, Sakir, Sifan, terima kasih terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya, tadi mengawali dari Bapak moderator, Pak Pak sudah kenalkan sekilas atas lalu kebetulan aktivitas di pasar. Alhamdulillah malam saya diperkenalkan untuk menemukan materi kuliah berseri di Masjab Nusantara ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya share powerpoint-nya ya, Pak Sawan ya. di sini ya. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyelenggara kegiatan ini, ya kuliah berseri ini, ya secara institusional saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Alhamdulillah wa'alhamdulillah wa'ala'illah rohsali wa'alhsali bidata milisanya kaw-kaw-kaw-li izinkan saya mengucapkan terima kasih lebih awal kepada penelenggara riset institut sebagai tempat saya berlaga dalam menempuh ilmu pengetahuan terutama dalam riset-riset kualitatif. Kemudian acara ini juga tidak terlepas dari izin dari Universiti Science Malaysia, kemudian Universitas Sultan Agung Tritas Jasa, kemudian peterlibatan juga Padi Nusantara dan Aibin Ibridi. Baik, saya akan memberikan sekilas materi kuliah yang bersediri tentang Marsab Nusantara. Tentunya hal ini mungkin saya akan lebih fokus di tiga hal. Pertama, sebelum saya masuk pada yang pokok, ada tiga kelompok saya bagi. Pertama, saya akan berbicara pada konteks dulu keindonesiaan. Setelah itu dari keindonesiaan itu saya masuk pada nilai-nilai Nusantara Buton. Kemudian di Buton itu karena muas, nilai-nilai Nusantaranya masuk kepada Buton Utara atau Pulisusu. Secara umum, kalau kebetulan saya adalah warga negara Indonesia, kami di bangsa Indonesia itu dilekatkan dengan semboyang atau nilai-nilai yaitu selalu melekat pada di simbol Garuda Pancasila. Di Garuda Pancasila ini tertulis satu pesan luhur atau nilai-nilai kebihindika tunggal ikat. Bihindika tunggal ikat itu kami memahami sebagai kedalaman perbedaan. Tetap selalu ada persatuan. Jadi itu menjadi kekayaan bangsa kami. Semboyang ini kami selalu menjadikan suatu kompas dalam hal baik berpikir maupun bertindak secara keindonesiaan. Jadi ini sudah menjadi semboyang secara umum dan melekat kepada seluruh dari masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. mulai dari tingkat paling rendah sampai mungkin paling tinggi. Jadi kata bihindika tunggal itu menjadi suatu semboyang yang sudah melekat di dada kami. Maka biasa kalau kelompok-kelompok paturunat nori sepak bola itu selalu menggaungkan garuda di dada kami. dalam Bihindika tunggal ini kami merasakan perbedaan itu tetapi perbedaan itu menjadi persatuan kami. Semakin banyak perbedaan misalnya perbedaan suku bahasa daerah yang beragam yang terbentang di Nusantara Indonesia Indonesia ini itu menjadi perkat menjadi satu enersi dalam hal kita menjadikan persatuan. Jadi apa makna dari Bihindika tunggal itu seperti yang semboyang kami bahwa Bihindika tunggal itu adalah perbedaan tetap selalu ada persatuan. Maka dalam roh Bihindika tunggal itu kami mengenal ada nilai-nilai ada perkat keragaman yang bersatu. Simbol-simbol keberagaman itu terlahir tetapi menjadi pertanda satu kebersatuan. Melalui Bihindika tunggal ini ini juga menjadi dasar kami melakukan toleransi saling menghormati. Jadi kalau kita memahami Bihindika tunggal ini bagi kami warga negara Indonesia adalah suatu landasan kita melakukan rasa toleransi rasa menghormati. Kemudian di Bihindika tunggal itu pula terdapat roh persatuan dalam perbedaan. Sehingga yang senyatanya dalam kenusantaraan di Indonesia ini kaya kebudayaan. Budayanya itu memiliki kebudayaan. Jadi empat dasar inilah menjadi roh kebudayaan tunggal ikat bangsa Indonesia. Dalam artian bahwa memang ada perbedaan tetapi perbedaan itu tetap ada persatuan. Itu semboyang yang selalu melekat pada kami selaku warga negara Indonesia. Di Indonesia ini secara umum di seluar sana mungkin mereka mengenal bahwa Indonesia itu didominasi oleh peninggalan atau kerajaan manjapahit. Jadi seolah-olah ada terkesan Indonesia ini nusantaranya itu adalah peninggalan kerajaan majasahin didominasi oleh peninggalan kerajaan majapahit. Kenyataannya mungkin ada juga yang seperti itu. Mungkin sebagian dari daerah kami mungkin dari yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tapi mungkin kerajaan majapahit itu tidak seluruhnya. Jadi mungkin didominasi juga ada hal daerah-daerah tertentu. ada korela dengan peninggalan kerajaan majapahit. Jadi secara umum di luar saya beranggapan bahwa seolah-olah kami itu didominasi oleh peninggalan kerajaan majapahit. Ini satu petah Indonesia yang menggambarkan keberagamaan itu sendiri, kebenekaan yang terdiri di beberapa pulau-pulau, kemudian dari pulau-pulau itu juga terdiri beberapa suku bahasa daerah. Ini Pulau Sumatera, ini Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku, kemudian Papua. Saya kebetulan daerah saya itu di Buton, Sulawesi Tenggara. Ini yang saya kasih kode ini, gambar anak-anak ini. Ini wilayah nusantaran Buton. Jadi ada kerajaan di sini, ada kerajaan di Nusantara Indonesia, di Nusantara ini namanya kerajaan Buton. Jadi turletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi Nusantara Indonesia ini kayak beragam budaya, beragam bahasa. Tetapi dengan keberagaman itu menjadiki kami tetap bersatu dengan kembali pada nilainya BINIRA Tunggal Gedi. Dalam kontes keindonesian ini, di Buton itu, Nusantara ada satu kerajaan namanya Kerajaan Buton. Kerajaan Buton ini terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi Kerajaan Buton ini mencangkup Pulau Buton Raya secara keseluruhan kemudian Muna kemudian masuk daerah Tolak di sana bagian Kendari Ibu Kota Perpisul Setenggara itu wilayah kekuasaan Kerajaan Buton. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Kerajaan Buton itu mulanya dipimpin oleh seorang raja. Raja pertama Buton itu namanya Wakaka. Raja pertama Buton ini Wakaka ini adalah seorang wanita perempuan. Jadi kami kerajaan kami itu bukan dari laki-laki. Jadi pada tahun 1332 sampai 1538 kerajaan Buton itu dipimpin oleh seorang raja wanita namanya Wakaka. Itu raja pertama. Jadi kembali raja kedua itu masih perempuan juga masih wanita anaknya raja Wakaka. Tapi saya tidak akan menceritakan hal itu menjelaskan tentang perjalanan atau histori para raja-raja Buton karena kita terbatas oleh waktu. Jadi di masa karena Buton ini sudah masuk paham Islam maka status kerajaan itu berubah menjadi kesultanan. Jadi ketika Buton pada zaman Wakaka itu belum masuk Islam. Nanti pada saat Sultan Buton pertama atas nama Murhum tahun 1911 itu sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Maka raja dipimpin oleh seorang sultan. Seorang sultan. Kemudian sultan Buton ke-2 saya tidak akan menjelaskan. Saya masuk pada sultan Buton ke-4. Pada tahun 1931 itu sultan Buton ke-4 itu namanya Sultan Lailangi. Sultan Lailangi ini meletakkan nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar menjadi pedoman orang Buton menamakan ada undang-undang dasar kesultanan Buton dikenal dengan Martabak VII. Jadi pada sultan Lailangi Sultan Buton ke-4 ini mencetuskan undang-undang lahirlah undang-undang dasar kesultanan Buton yang dikenal dengan Martabak VII. Jadi Martabak VII ini mencangkup nilai-nilai kearifan lokal kemudian disitu mulai tata cara kepamung perajaan tata pemerintahan kesultanan itu masuk di dalamnya. Ada satu isi yang saya sempat kutip di Martabak VII ini yang menjadi rujukan bahkan menjadi nilai yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh orang Buton yaitu seperti filosofi Binci-Binci Kuli Jadi filosofi Binci-Binci Kuli ini masuk kerana Martabak VII masuk komponen Martabak VII ini pesan-pesan luhur yang terbuat dalam Martabak VII yang dikatakan Binci-Binci Kuli Binci-Binci Kuli ini adalah bahasa adat yang artinya mencubit sendiri apabila sakit tentu akan sakit pula pada orang lain jadi filosofi ini sangat mendalam ini kalau para raja-raja dulu bahkan masyarakat secara umum kalau dipahami ini tidak akan menyakitkan orang lain karena ini menjadi suatu apa ya nilai yang melekat ketika melakukan pekerjaan atau cara berpikir yang sesuai dengan korridar yang termuat dalam Martabak VII jadi ini luar biasa sampai saat ini masih diperhatikan filosofi Binci-Binci Kuli kemudian dalam Binci-Binci Kuli itu ada beberapa pesan pesan buhur misalnya pemaek di bahasa buton yang artinya takut menakuti salimu harga kemudian ada popi piara artinya itu pemeliharaan dan salim memelihara kemudian ada pema masyarakat sayang menyayangi kemudian ada wangkap kata hormat menghormati ini ini yang termuat dalam Binci-Binci Kuli jadi kalau nilai-nilai Binci-Binci Kuli ini maka digunakan maka dalam misalnya dalam praktik keseharian kita ini sangat mendasar sekali menjadi filter apa menjadi alarm kita untuk melakukan perbuatan apa alarm kita untuk melakukan tindakan mengambil keputusan kalau misalnya diterapkan dalam kontes pemerintahan ini cocok sekali tetapi tidak sebatas ini dalam martabat 7 itu luas dalam martabat 7 itu luas ini yang ini yang banyak digunakan pada kerajaan buton di tanah woleo kerajaan buton itu ibu kota kerajaannya itu di tanah woleo di bawah sana di kerajaan buton ini banyak juga kerjaan-kerjaan kecil kerjaan-kerjaan kecil di kerajaan buton ini misalnya di zaman lain-lain itu membagi empat wilayah kerajaan jadi kerajaan buton itu karena luasnya kerajaan ini dan kerajaan buton ini menjadi menarik oleh daerah-daerah oleh kerajaan lain misalnya Goa Bone Ternate kemudian kerajaan di Sulawas Tengah sana ini dilirik karena buton ini menjadi tempat transit transit perdagangan terlepas dari kekayaan sumber daya alamnya jadi buton ini menjadi tempat atau satu daerah yang strategis secara geografis ya maka sangat seksi dilirik oleh kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Goa kerajaan Bone kemudian kerajaan Ternate Tidoresana dan kerajaan yang ada di Sulawas Tengah sana oleh karena itu di masa pemerintah Sultan Buton keempat Lailangi pada tahun 1979 membentuk empat wilayah kerajaan namanya Barata namanya Barata jadi kerajaan Buton ini dibagi empat wilayah kerajaan yaitu pertama Barata Kulisusu Barata Kulisusu ini bagian agak timur kebetulan ini tempat daerah saya kelahiran saya ini Barata yang menjaga kawasan timur Buton termasuk Laut Bandar jadi kalau ada serangan-serangan dari Ternate dan Tidoresana bagian timur ini tugasnya Barata Kulisusu kemudian ada Barata Munah Barata Munah ini diperuntukkan untuk menjaga wilayah Buton bagian utara jadi kalau ada serangan misalnya dari Sulawesi Tengah sana dari yang masuk ke menyerang Buton bagian utara ini tugasnya Barata Munah kemudian ada namanya Barata Tiworo jadi Barata Tiworo ini ketika ada serangan dari sebelah Barat Buton misalnya dari Kerajaan Bone maka tugas Barata Tiworo inilah yang akan membendung serangan-serangan itu kemudian ada Barata Kaledupa bagian selatan ketika Kerajaan Koeh datang menyerang menyerang di Buton ini tugasnya Barata kali lupa jadi Barata ini walaupun Kerajaan Buton itu sudah ada benteng pertahanan tetapi tidak cukup oleh karena itu pertimbangan Sultan Buton keempat lain lagi itu membentuk wilayah Kerajaan bagian atau daerah bagian namanya Barata sebelah timur itu dijaga oleh Barata Kulisusu atau Kerajaan Kulisusu sebelah utara itu dijaga oleh Kerajaan Muna sebelah barat itu dijaga oleh Kerajaan Tiworo kemudian sebelah selatan dijaga oleh Kerajaan Kaledupa ini bagian kenusantaraan dari Buton itu sendiri setiap Barata ini mempunyai keunikan ada keunikannya ada kelebihannya jadi konon katanya informasi yang kami terima dan yang dalam buku referensi juga yang saya baca setiap menjadi Sultan Sultan di Buton itu harus berasal dari Barata Kulisusu lain-lain ini kan istrinya itu dari Kulisusu jadi siapa-siapa menjadi Sultan siapa-siapa menjadi Sultan harus pernah memerintah di Barata Kulisusu jadi Barata Kulisusu ini ada kelebihannya tentunya para raja-raja dulu dianggap para raja selain memiliki kompetensi pengetahuan kemudian ada agama yang harus bagus kemudian dia turunan raja kemudian termasuk masyarakatnya bagus tetapi dari empat Barata ini yang memenuhi standar atau suatu kelebihan untuk menjadi seorang Sultan di Buton itu di Buton Raya ini atau Buton Induk yaitu namanya harus berasal dari Barata Kulisusu di Barata Kulisusu atau di Kerajaan Kulisusu itu ada benteng di Kulisusu ada benteng hasil karya dari Raja Gauman Lange yaitu pada abad ke-6 namanya Benteng Kulisusu kemudian di Woliya sana atau di bukota Kerajaan itu ada namanya Benteng Woliya itu juga sekitar abad ke-6 jadi Benteng Woliya ini mungkin benteng terbesar mungkin di kawasan Santara Indonesia mungkin yang terbesar setelah itu menyusul Benteng Kulisusu ini konon katan ceritanya informasi yang saya peroleh dari dua benteng ini yang tertua adalah Benteng Kulisusu jadi Benteng Kulisusu itu digagas ini menjadi karya besar oleh Raja Gauman Lange jadi Raja Gauman Lange itu salah satu karya besarnya itu membuat benteng Kulisusu ketika untuk menghadapi serangan dari Tobelo yaitu dari Maluku sana jadi membuat benteng seperti ini begitu pula Benteng Kulio ketika menghadapi serangan serangan baik dari serangan Belanda dan serangan dari Ternate dan Goa maupun daerah lain ini tujuannya untuk membuat benteng dalam perlindungan daerah seperti yang saya katakan tadi bahwa padahal jauh sebelumnya itu sudah ada benteng tetapi tidak cukup tidak cukup untuk membentengi wilayah kekuasaan Kerajaan Buton maka dengan ide besar dari Sultan Lailangi Sultan yang keempat itu membentuk negara bagian atau Kerajaan kecil yaitu Barata Kulisusu Barata Munah Barata Tiworo dan Barata Saya akan menghususkan pada Kerajaan Kulisusu jadi Kerajaan Kulisusu itu ada bagian dari Kerajaan Buton seperti yang saya katakan tadi bahwa siapa-siapa menjadi Sultan di Buton itu di Bolio sana maka harus pernah harus menjadi Lakino Kulisusu atau Raja di Kulisusu jadi Raja Kulisusu ini berpotensi untuk menjadi Sultan atau Sultan yang ada di Kulisusu ini Sultan kecil di Kulisusu ini berpotensi untuk menjadi Sultan di Buton di Kraton Kulisusu itu yang didirikan oleh Raja Gaumalanga ada situs peninggalan oleh Raja Sangyadaule yaitu pada tahun 1300 an Konon katanya Sangyadaule ini ketika dia melakukan hijrah dari kerajaannya dari tempatnya di Sangyadaule itu satu benteng di benteng Daule sampai menuju ke Tanah Wolio sana kebetulan setibanya di Tanah Wolio yang dia menemukan Wakaka jadi Wakaka itu kalau versi kami orang Kulisusu ditemukan oleh Sangyadaule tetapi kalau versi orang Wolio beda lagi itu masih debatable tapi kami tidak akan berdebat pada tingkat itu yang pastinya Sangyadaule ini adalah raja juga raja Kulisus yang kami anggap raja Kulisus yang pertama yaitu sekitar tahun 1300 menemukan namanya Krang jadi ada ketika dia berburu dengan dua anjingnya itu dia menemukan anjingnya menggonggong menggonggong suara gonggongan dari anjingnya itu Kulisusu jadi keluar air keluar air ini keluar air ini adalah Krang Laut jadi masih hidup ketika itu jadi digonggong oleh anjing suara anjingnya itu susu jadi inilah pertanda pertama terbentuknya nama Kulisusu itu jadi nama Kulisusu itu lahir dari khas buktisitus yang ketika Sangyadaule melakukan perburuan ditemui hasil gonggongan dari anjingnya dua anjing yang menggonggongan dan itu melahirkan situs inilah ini berada di benteng yang dibuat oleh Gaum Malangan di tengah-tengah benteng ini berada kalau bapak ibu ke daerah saya Kulisusu itu ada namanya benteng Kulisusu yang di daerah Gaum Malangan abad ke-6 dia bangun benteng ini kemudian dalam benteng itu ada situs ini hasil simbol dari kejadian yang pernah ditemukan oleh Sangyadaule kalau kita membaca nilai bukti-bukti ini rasa-rasanya para raja-raja di buton itu meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal jadi seperti nilai-nilai itu kehasil penelusuran kami menganggap bahkan orang di sana menganggap hasil nilai-nilai yang ada yang diliakini oleh para raja kalau raja di sana disebut latino atau disebut wawpu itu meletakkan nilai-nilai dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan jadi nilai-nilai yang dipahami oleh para raja atau para lakino atau para wawpu kulis susu itu telah meletakkan nilai-nilai dalam yang berkontribusi pada pengembangan di maupun takwa dan itu terasa nanti saya tunjukkan sebagai buktinya raja sebelum raja-raja kulis susu itu atau lakino kulis susu selalu kalau dia melakukan keputusan tentu dia melakukan proses jadi sebelum mengambil keputusan itu selalu melakukan proses prosesnya di sana itu disebut mecucura atau measo-aso atau pekasite jadi kalau kita konotasikan ini mirip-mirip kayak pencari yang kemarin kayak riset riset jadi para raja-raja dulu itu sebelum melakukan memutuskan atau mengambil satu keputusan selalu melakukan proses proses pencarian pencarian misalnya orang sana kami kenal itu ada istilah mecucura jadi kalau misalnya keputusannya itu salah kalau sekarang ini para misalnya kita ambil satu kasus misalnya ada kepala desa mengambil keputusan yang salah itu orang masyarakat sana langsung katakan ini salah kejujurannya ini tidak melakukan measo-aso ini orang ini orang tidak melakukan pekasite tidak melakukan proses pencarian jadi simbol-simbol itu melekat sampai sekarang jadi sebelum para raja itu mengambil satu keputusan melakukan tindakan untuk kepentingan orang banyak untuk kepentingan semesta alam dia melakukan proses awal yaitu melakukan kegiatan mecucura atau measo-aso atau pekasite itu mungkin mirip saya istilahkan mirip mungkin dengan pencarian gemala atau riset jadi proses pembentukan benteng ini pembentukan benteng ini yang digagas oleh gaul malanga dia awali dengan proses mecucura diawali dengan proses atau diawali dengan proses measo-aso atau diawali dengan proses pekasite jadi bangunan yang megah ini yang masih disetari sampai sekarang ini dari akal konon katanya ini tidak memakan hari ini katanya hanya satu harga cukup hanya satu harga yang dikerjakan ini di benteng ini secara logik kan tidak masuk akal tetapi sebelum menurut informasi yang saya gali pada para tokoh-tokoh ada di sana bahwa raja gaul malanga itu para raja-raja dulu sebelum dia melakukan keputusan untuk membangun seperti benteng ini dia melakukan proses pencarian proses 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 mungkin proses setelah kerennya mungkin pencarian kemalat secara ilmiah mungkin pencarian kemalat atau riset maka dari situ saya berpendapat ya ternyata kami di Buton Utara itu di kuli susu aratah kuli susu itu ada satu nilai kenusantaraan ada satu nilai kenusantaraan yang menjadi dasar dan saya meyakini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menggali realitas sosial yaitu paradigma nusantara dengan instrumen pekukubo Toto Nolipu jadi saya bersyukur masuk di penilai riset institut kebetulan saya mendalami hal ini maka ter dorong untuk melakukan riset dengan pendekatan paradigma nusantara memakai nilai-nilai pekukubo Toto Nolipu yaitu filosofi atau nilai-nilai yang yang seolah yang pernah diletakkan oleh para raja-raja atau laki atau waw pukuli susu dulu bahkan saya kesani sekarang itu hampir akan punah karena saya juga pemerintah daerah tidak peduli dengan hal ini maka saya sebagai seorang akademisi terbangkit tergerak untuk membangkitkan ini nilai-nilai ini menggali ini nilai-nilai ini dengan mencoba-coba mempopulerkan kembali karena melalui paradigma nusantara jadi pekuku bau lipu itu adalah bagian dari paradigma nusantara yang berasal dari buton utara atau barata kulisusu jadi buton itu buas buton ibu ibu kota kerajaan buton itu di baw kemudian di buton itu beberapa lagi kerajaan bagian ada kerajaan kulisusu atau barata kulisusu ada kerajaan munang ada kerajaan tiborok ada kerajaan kali itu pun lagi terbagi-bagi lagi beberapa bagian oleh karena itu paradigma nusantara ini saya menganggap penting dengan bagaimana saya bisa mengangkat kembali nilai-nilai pekuku bawah toton lib itu mulai instrumen paradigma nusantara secara kalau kita menyadari saat ini kita diguyur oleh paradigma modern atau paradigma barat kadang-kadang kalau paradigma barat itu yang saya pahami kami dipenilai itu kami memahami paradigma barat itu hanya menjagokan asumsi sebagai instrumen untuk membedah realitas sosial jadi kita tanpa sadar sebenarnya kita sedang diguyur oleh paradigma modern jadi bersyukurlah saya termasuk orang mengucapkan rasa syukur saya bergabung di PNL bahwa ternyata paradigma barat itu sedang mereka dinabobokan kita kita dinabobokan oleh asumsinya ketika kita membedah realitas sosial itu selalu kita mengandalkan dengan asumsi itu yang menjadi penyedaran jadi paradigma Nusantara ini adalah satu alarm menggugah bagaimana kita berpikir secara Nusantara kemudian bagaimana kita bertindak secara Nusantara dalam paradigma modern itu kita mengenal ada rangkaian secara umum kita mengenal itu ada ontologis epistemologis metodeme metodologi metode biasa kalau ibu hari itu saya menamakan portfuse atau paradigma jadi itulah asumsi yang terbangun oleh paradigma barat itu oleh karena itu seolah-olah paradigma Nusantara paradigma barat itu hanya menjagokan suatu asumsi atau dugaan jadi dia lebih sodok pada asumsi atau dugaan akhirnya apa ketika dia melakukan alat-alat lama menjadi menurutkan pengetahunya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan jati diri Nusantara ini pandangan kami di PNR institut jadi paradigma barat itu asumsinya atau jagoannya itu adalah asumsi dan dugaan ini kan alat-alat lama bahkan Albert Einstein mengatakan kalau kita masih terlena dengan memakai alat-alat lama itu kita akan tidak mendapatkan pengetahuan baru jadi bagi kami penelit riset institut yang berkecimpun sebagai komunitas yang berada dalam komunitas penelit riset institut kami menyadari bahwa sahwat dari paradigma barat itu semata-mata menjagokan pada asumsi atau dugaan maka tidak cocok dengan jati diri Nusantara kami menawarkan ini yang digagas oleh guru kami Pak Haji Dedy Mulawarwa dan Ibu Ari bahwa paradigma Nusantara itu ada empat kaidah ada jati diri Nusantara ada pandangan integrada atas raditas religius dan kebudayaan dan tujuan ilmu Nusantara saya mengambil satu benang yaitu jati diri Nusantara saya selalu berpegang pada jati diri Nusantara ketika kita mau menggaungkan nilai-nilai kenusantaraan itu maka kita harus memakai apakah kita ini sudah berada pada jati diri Nusantara atau belum apakah kita ini keluar dari real jati diri Nusantara jadi paradigma Nusantara ini sebenarnya menjadi alarm menggugah kesedaran kita untuk bagaimana kita berpikir secara kenusantaraan bagaimana menyadarkan kita untuk bertindak secara kenusantaraan terutama dalam memfilter apakah kita ini memiliki jati diri Nusantara atau tidak jadi itulah yang latar belakang kenapa Pekukubo Totonoli Puiri menjadi suatu paradigma paradigma yang masuk di paradigma Nusantara oleh karena itu saya sebagai warga penelit riset institut menghimbau bahwa mungkin sudah saatnya kita melakukan putar haluan untuk menuju putar ke paradigma Nusantara karena paradigma modern itu bagi kami warga penelit riset institut kami menganggap tidak sesuai dengan kaida ke Nusantara tidak sesuai dengan jati diri Nusantara jadi seperti yang saya katakan tadi paradigma Nusantara itu adalah membangun kesadaran yang arahnya adalah berpikir bagaimana kita membangun kesadaran berpikir secara Nusantara kemudian bagaimana kita membangun kesadaran untuk bertindak secara Nusantara jadi kalau ini kita gunakan sebagai paradigma atau sebagai alarm maka kesadaran untuk membangun kesadaran untuk bertindak secara Nusantara itu kita akan bisa munculkan kita akan bisa tularkan jadi kami menganggap bahwa paradigma Nusantara ini adalah sebuah alarm sebuah kompas untuk membangun nilai kesadaran yang wujud yang menguaranya nanti bagaimana kita bagaimana diri kita itu berpikir secara ke Nusantara dan bagaimana kita bertindak secara ke Nusantara supaya kita memiliki jati diri Nusantara oleh karena itu dalam Pekuku Bautoto Nolipu ini ada empat suku kata Pekuku Bautoto Nolipu ini menjadi metodologi untuk membaca atau untuk membedah realitas sosial apa itu Pekuku Pekuku itu memiliki filosofi tata tertib keteraturan jadi para raja-raja dulu kalau mau dilihat dia berhasil atau tidak lewat Pekuku Bautoto Nolipu ini apakah para raja-raja dulu itu memiliki keteraturan memiliki kata tertib jadi mereka itu sebelum melakukan mengambil satu keputusan melakukan proses Pekuku yaitu bagaimana diri mereka menjadikan diri mereka memiliki tata tertib mungkin bahasa mulunya mungkin etika ada keteraturan jadi ada keteraturan berpikir ada keteraturan bertindak itu namanya Pekuku Boku itu adalah untuk menuju jadi Pekuku itu adalah menuju kemudian Totono itu mengandung arti beradab mulia berhikmah berkesucian kemudian Lipu itu negeri jadi Pekuku Boku Totono Lipu itu bisa kita simpulkan dalam arti hakikinya adalah keteraturan menuju negeri berkesucian jadi para raja-raja dulu dikatakan akan dia berhasil itu ketika dia melakukan Pekuku Boku memiliki keteraturan agar negeri yang dia pimpinnya itu berkesucian beradab bagaimana cara memujukkan keteraturan menuju negeri berkesucian ada tiga asas atau tiga prinsip yang mendasar situ pertama Boku kemudian Boka yang ketiga Minku ini yang dipakai oleh raja-raja Buton Utara Kuli Susu apa itu Boka Boka itu adalah kode atau bisikan atau tanda-tanda atau niat suci Boku itu sorry Boku itu adalah kode bisikan tanda-tanda niat suci bisikan kode dari mana kode dari Tuhan ada harmonisasi dengan alam ada harmonisasi dengan orang banyak ketika raja tidak memiliki harmonisasi dengan alam harmonisasi dengan orang banyak maka dia tidak akan mendapatkan Boku dari Tuhan tidak akan mendapatkan bisikan dari Tuhan itu yang dipakai oleh para raja-raja yang ada di sesu setelah itu ada namanya Boka Boka ini berisi pesan jadi berisi pesan apa yang mau disampaikan jadi Boku itu adalah kode bisikan kemudian Boka ini adalah apa yang disampaikan apa yang diucapkan jadi Boka ini mengandung pesan jadi raja yang mendapatkan Boka ketika dia mendapatkan bisikan mendapatkan tanda-tanda mendapatkan niat suci dari Tuhan Raja akan memperoleh Boku ketika dia memiliki harmonisasi dengan semesta alam harmonisasi dengan orang banyak maka dia akan mendapatkan Boku dari Tuhan sehingga langkah selanjutnya dia akan mendapatkan lagi tiket yaitu Boka bagaimana dia harus menyampaikan yang sebenarnya dalam Boka ini tidak boleh dia seorang raja itu tidak boleh dia kurangi dan tidak boleh dia lebih proses ketiga yaitu minku tindakan perbuatan praktik luhur jadi seorang raja yang mendapatkan Boku dan Boka harus melakukan proses namanya minku bertindak melakukan perbuatan yang luhur bertindak secara luhur praktiknya harus secara luhur itu asas yang ada dalam Boku yaitu dari Boku Boka dan minku karena untuk mendapatkan itu tentunya dia melakukan proses proses PK sitela atau proses pencarian proses pencarian itu dalam berangka untuk mendapatkan Boku kemudian untuk mendapatkan Boka kemudian untuk mendapatkan minku ini ini gambarnya jadi Boku dulu baru turun pada Boku dulu baru turun pada Boka kemudian pada minku ketika raja mendapatkan minku mempraktekkan secara luhur maka proses selanjutnya akan mendapatkan Boku baru jadi tidak akan berhasil seorang raja kalau salah minkunya kalau tidak cocok minkunya tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur dari pesan Boto Tonolipu ini maka tidak akan mendapatkan Boku baru itu yang dipraktekan oleh para raja-raja dulu terkait dengan hari ini di minku ada seorang toko masyarakat kebetulan ini termasuk kakek saya juga pernah memimpin daerah ketika dulu masih Baratakulisusu itu masih bukotak masih kecamatan beliau ini dipercaya oleh pemerintah sebagai camat karena berhasil mempersatukan masyarakat mempersatukan masyarakat melakukan proses minku dari proses minku ini dia turunkan ada falsapa yang dia gunakan tentunya berdasarkan tadi Pekuku Bototono dari boku minku 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 ini dia jambarkan lagi ke dalam lima tol lima tol motangke malete jadi ini namanya laut di anda laut di anda ini adalah seorang toko yang dikenal di buton utara mungkin se daratan buton buton munai itu dikenal ini sudah lemah beliau jadi beliau ini ketika dia memimpin daerah kulisusu itu dia menggunakan minku prinsip asas lima tol mau tangke malete lima tol pertama itu tosade bersatu jadi ketika waktu daerah kulisusu itu di di perandalkan oleh gerakan DITI dia sebagai panglima perang panglima yang dia panglima terdepan kebetulan dia latar belakangnya ini tentara dari silibangi jadi dari kodam silibangi diutus di selapetengga di makasar kemudian diutus di buton untuk menyelesaikan persoalan DITI di daerah kulisusu beliau menggunakan prinsip asas lima tol ini jadi ketika dia menggerakkan masyarakat untuk menumpas gerakan 30S DITI menggunakan prinsip lima tol mau tangkima DITI tol pertama itu bersatu dia mau bagaimana kita persatukan orang kemudian tol kedua itu sehati kemudian tol ketiga itu harmonisasi kemudian tol keempat itu Pekanunu irama kebersamaan irama kebersamaan kalau kita harmonisasi kalau pemahaman lima tol mau tangkima DITI tidak semua orang harmonisasi akan iramanya bersamaan jadi bagi kami itu ada lagi tidak cukup hanya harmonisasi Pekalaha tetapi harus ada irama kebersamaan kemudian ada tol pekama siako kali kasih sayang jadi lima tol ini yang melekat pada prinsip ini kemudian mau tangkai madete biar bukit akan rata jadi prinsip ini yang digunakan oleh beliau ketika menumpas gerakan DITI maupun dia memimpin menjadi samat kulisu sewaktu itu selama dua periode dan dianggap berhasil beliau dianggap berhasil beliau kebetulan saya dapat referensi ini dulu sebelum istrinya meninggal saya sempat diskusi kebetulan saya secara emosional dekat ada termasuk pamannya ibu saya ketika kakek saya jadi laki nopuli susu mereka ini sepupu sekali jadi ilmu yang dia pakai beliau ini ilmunya juga leluhur kami dari Pekuku Toto Nolipu tadi ini yang yang menjadi dasar kami bahwa Pekuku Toto Nolipu ini sangat valid kalau kita membedar realitas sosial saya saya ketika ditugasi di PNL Riset Institute saya coba-coba membuat matris saya ambil satu kasus yaitu saya ambil kasus tentang tata keluar keuangan daerah kalau kita lihat nilai kontestual nilainya di tata keluar daerah ini yang seolah-olah condong pada orientasi materi egois hedonis penyelenggaran negara itu di daerah kadang-kadang dominasi kuasa dari konteks nilai ini realita ini kami memandang bahwa belum memenuhi kaedan Nusantara karena atas realitas dan kebudayaan dan tujuan nilai Nusantara jadi konteks nilai inilah sorry konteks nilai inilah yang menjadi motivasi bahwa Pekuku Bawolipu itu menjadi desain metodologi untuk membaca realitas sosial misalnya dalam tata keluar keuangan daerah lalu apa yang digunakan sebagai asli yang bisa mengkonstruksi realitas sosial ini kami mencoba memperkenalkan metodologi sorry Pekuku Bawolipu landasan nilainya apa yang kami gunakan tadi ada asas tadi ada Boku ada Boku ada Minggu jadi setelah itu kami akan kami mendapatkan kami membandingkan antara konsep tata keluarga daerah itu modern dengan konsep yang berdasarkan nilai Pekuku Bawolipu satu kasus kalau konsep modern TKKD itu dibangun oleh basic belief tidak tanpa basic belief sementara Tata keluarga daerah yang menggunakan Pekuku Bawolipu itu menggunakan basic belief penusantaraan kemudian dari orientasi kalau konsep modern itu orientasinya materi sesaat kaku terpenjarakan sementara kalau pakai Pekuku Bawolipu orientasinya keluhuran disitu kami mendapatkan perbedaan sekilas perbedaan kalau dari aspek bekerjanya tentunya konsep modern itu tanpa asas sementara kalau kita menggunakan Pekuku Bawolipu itu pakai asas jadi instrumen metodologi Pekuku Bawolipu dan masih banyak metodologi kenusantaran di nusantara Indonesia ini yang dijadikan metodologi untuk membaca realitas realitas sosial jadi saya menganggap bahwa sudah saatnya kita hijrah atau kita puterhaluan tidak saja mengandalkan pada asumsi yang dijagokan oleh Barat itu jadi kita sudah waktunya untuk menggauhkan nilai-nilai nusantara sebagai mendesain realitas sosial seperti yang saya lakukan ini mengelalui instrumen metodologi Pekuku Bawolipu oleh karena itu sebagai catatan sementara kami bahwa Pekuku Bawolipu hadir untuk mengkonstruksi realitas bernilai karifan lokal sekaligus mengaktifkan kembali yang sudah tertati-tati dalam praktek saya menganggap mungkin dalam praktek kata keluarga uang daerah ini di konteks Indonesia di manajemen bisnis di akutansi perbacakan dan sebagainya mungkin kalau teman-teman saudara-saudara kita di Malaysia sana mungkin bisa melihat dari aspek lain tanpa mengurangi esensi sahwat modern paradigma modern itu yang seolah-olah mengandalkan asumsi dan bugahan yang telah terbangun sekaligus menjadi jagoan paradigma modern patut kiranya mungkin sudah waktunya kami bagi kami di Penelit Ritek Institut melakukan putar haluan kembali ke paradigma Nusantara karena apa kami menganggap bahwa telaga sains modern tidak cocok lagi dengan jati di Nusantara inilah menjadi motivasi besar kami sehingga mungkin sudah waktunya paradigma Nusantara ini kita gunakan menjadi pelandasan kita metodologi kita untuk membaca realitas sosial padahal kita kaya dengan kearifan lokal di Indonesia saja satu pulau buton itu pulau buton saja ada berapa kearifan lokal sudah ada berapa kerajaan apalagi di Sumatera sana apalagi di Kalimantan sana apalagi di daerah Sulawesi secara umum apalagi di Papua sana apalagi di Halmahera bahkan mungkin di semenanjung Malaysia sana itu banyak banyak nilai-nilai kearifan menjadi instrumen yang dapat kita jadikan sebagai landasan sebagai metodologi untuk membaca realitas untuk menangkap realitas itu oleh karena itu kami menghimbau kami berpandangan mungkin waktunya dengan melalui paradigma Nusantara ini kita akan kembali jati diri Nusantara terakhir sebagai penutu saya mengutip satu pesan perjuangan perjuangan orang kuli susu barata kuli susu yaitu bahasa kuli susunya begini pemotalo hinate puji bila anda berada dalam kemenangan tidaklah terhanyut dalam pujian bila anda belum beruntung tidaklah larut dalam kehinaan saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini terima kasih Bapak moderator nanti kita akan diskusi melalui tanya-jawab dari kita akan mendalami apa motivasi dari metodologi Pek Puku Bolipuni sebagai aset Nusantaraan terima kasih